Hari Raya Korban yang dirayakan di Muslim, itu sebetulnya bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Anadomba. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Selamat menikmati. Menghendaki kematian manusia. Dan itu diteruskan berlanjut terus sampai ke Abraham, sampai ke Daud, dan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Jadi konsepnya itu satu alur. Makanya kitab kejadian itu the beginning of life, permulaan dari kehidupan. Sedangkan pelayu itu the end of life. Jadi itu satu kesatuan. Dari ujung ke ujung itu jelas Pak Aditya. Ya, jadi cuma pemahaman kalian yang di Muslim yang tidak paham itu. Seperti contoh nih, saya kasih tahu. Hari Raya Korban yang dirayakan di Muslim, itu sebetulnya bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Anadomba. Bukan darah domba binatang yang dicari, yang dikorban-korbankan. Bukan itu. Hakikat daripada korban itu adalah Tuhan Yesus yang dikorbankan. Makanya di perjanjian lama itu sudah digambarkan dengan Abraham mengorbankan Isaac. Gitu. Nah, di perjanjian baru, supaya orang-orang nanti tidak bingung kalau misalnya Tuhan itu akan mengorbankan dirinya. Ya, sebagai Tuhan itu dikenal dengan Bapak Putra dan Roh Kudus. Makanya Bapak itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Seharusnya kita-kita inilah yang disembeli sama Iblis. Ditumpakan darah kita, karena memang Iblis itu dari dulu suka menumpakan darah, tidak pernah menginginkan manusia hidup. Itu pekerjaan Iblis, Pak. Nah, Tuhan Yesus datang menggantikan kita supaya darahnya lah yang ditumpakan. Supaya, Pak Aditya, kalau Anda terima Tuhan Yesus Anda dibaptis, Anda tidak perlu nanti ditumpakan darahnya. Mati di dalam ini, di dalam alam maut, masuk neraka, gitu loh, Pak. Jelas ya, Pak Aditya, ya? Oke, saya... Oke, jadi disini pendeta Yusuf Manubulu bilang kalau yang dulu berkerubat itu bukan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya? Tapi, melainkan yang berkerubat dulu itu adalah Yesus atau Tuhannya umat Kristen. Oke, lanjut. Sepakat dengan Pak Yusuf Manubulu bahwasannya, orang Yahudi itu berkorban memotong sapi dan lembu atau domba dan sebagainya. Sementara orang Islam memotong kambing, sapi maupun kerbo. Dan orang Kristen memotong Tuhadzah. Itu saya sepakat dengan Pak Yusuf. Oke, pendeta debaters, dimanapun kami berada, itulah tadi debat seru antar Yusuf Manubulu dengan Pak Aditya. Dan disini Pak Yusuf Manubulu menyalahkan umat Islam, ya, tentang masalah hari kurban atau hari idul adha umat Islam. Eh, Pak Yusuf, pendeta Yusuf Manubulu ini mengira kalau yang dulu berkorban itu bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi melainkan Yesus Kristus. Wallahualam disawak. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.